Beralih ke berita konflik Armenia-Azerbaijan Tribuners, Perdana Menteri Armenia Nikol Pasinian menyebutkan lebih dari 100 tentara Armenia tewas dalam bentrokan perbatasan dengan Azerbaijan sejak Senin 12 September kemarin. Hal itu dikatakannya dihadapan anggota Parlemen Armenia. Ia mengatakan tentara diserang oleh Azerbaijan terlebih dahulu. Pasinian juga menuduh pasukan Azeri menduduki 10 km persegi di wilayah Armenia pada pekan ini. Kemudian ia mengatakan telah meminta bantuan militer Rusia sekutu lama Armenia. Namun hal itu dibantah oleh Azerbaijan. Azerbaijan mengklaim tetangganya itu yang memulai konflik dengan menembaki sasaran-sasaran militer di dalam listriknya sendiri di Kalbacar. Akibatnya 50 tentara Azerbaijan tewas. Kedua negara saling menyalahkan dan menuduh atas konflik yang kembali memanas. Sebelumnya terkait hal konflik itu, Presiden Rusia Vladimir Putin angkat suara. Putin meminta kedua negara pecahan Uni Soviet untuk tenang. Diketahui Rusia sendiri telah menempatkan pasukan penjaga perdamaian di zona konflik Azerbaijan dan Armenia. Hal ini sebagai penjamin keamanan. Soal konflik Armenia dan Azerbaijan sebelumnya telah terjadi. Kesepakatan gencatan senjata usai perang pada tahun 2020 lalu atas daerah kantong Nagorno dan Karabakh yang disengketakan. Namun kedua negara saling menuduh soal penembakan. Armenia mengatakan Azerbaijan menembaki kota-kota di dekat perbatasan, termasuk Jerbok, Goris, dan Kapan. Di sisi lain, Azerbaijan juga menuding Armenia yang berupaya mengganggu posisi pasukan Azerbaijan melalui penembakan. Azerbaijan juga menuduh pasukan Armenia menembakkan senjata berat yang melanggar gencatan senjata yang telah disepakati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!